selamat menikmati pateh puri masjid di pintur gebang utamanya kalau kita kesana ini adalah jalan utama juga itu menuju ke Redford Merdos sekalian nah sekarang mari kita lihat spices market ataupun pasar rempah tertua yang ada di India ada apa sih disitu yuk kita lihat Merdos sekalian luar biasa benar-benar padat disini Merdos wow lihat jadi disini apa ya makanan-makanan yang sering ya buah-buah kering ada disini wow bisa dilihat ini gak tau ini namanya apa ya rempah-rempah apa ini kacang 140 rupiah atau 28 ribu ini kismis 240 rupiah atau sekitar 48 ribu wow ya luar biasa dan itu adalah buah tin yang sudah dikeringkan luar biasa tuh Merdos ya kita coba jalan lagi untung disini ada pedestriannya ya wow lihat ada apa saja disini saya tidak paham Merdos ada apa saja disini ini cengkeh dan ini kapulaga ya kapulaga ya ye ek keji ye keji 2,600 2,600 per keji per keji oke hampir 300 ribu atau sekitar 200 400 ribu hampir 500 ribu Merdos ya 500 ribu lebih dikit how much you want no 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 engkel oke luar biasa disini juga ada kurma yang sudah kering kacang almon 560 per kilogram atau sekitar 120 ribu 120 ribu iya 120 ribu kayaknya wow banyak sekali ini juga buah tin ya 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 1,200 per keji ya 1,200 1,200 ya sekitar 1,000 oke 1,000 oke 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 menarik 100 ribu rupiah ya buatin yang sudah kering ini benar-benar luar biasa thank you uncle oke terus kita jalan ya ini kita sekaligus ya menuju ke tempat spot yang sangat terkenal ya di kota New Delhi khususnya di Chandani Cok ya daerah Pateh Puri Masjid Asam Tea Green Tea wow menarik coriander seed oh iya coriander seed ya wow cumin seed wow mantap oke banyak ya kismis terus ini bentuknya juga kayak otak nih saya kurang tahu harganya hampir 200 ribu ini katanya sih sehat banget nih juga menarik 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 ini orang-orang sik yang berjualan ini menarik menarik merdus ini juga menarik menarik merdusnya banyak sekali di sini kacang-kacangan ya kayu manis juga ada di sini kayu manis di sini 600 rupiah atau 120 ribu rupiah oke wow merdusnya merdusnya oke kita terus berjalan banyak banget ya buah tin kering ini ya oke terus jalan ini yang paham bubuk-bumbuan ini ada min merdus 200 rupiah atau 40 ribu rupiah wow ini lada hitam oke wow apa ini menarik banget ya ingat ya 1 rupiah itu 200 rupiah berarti kalau ini 500 rupiah berarti 100 ribu rupiah ya wow mantap bener ya di sini ini pintu masuk masuk juga ke Pateh Furi Masjid mantap di sampingnya ada yang jual di sampingnya ada yang jual cai kalau pengen ngecai oh iya lupa ini ada beberapa macam kurma ya jadi di sini kurma kita sebut dengan kajur India juga memproduksi merdus saya kurang tahu jenis kurma apa di sini entah ini impor ataupun dari India ada yang jenis kurma apa di sini ada yang jenis kurma apa di sini oke menarik wow mantap ada juga di sini kacang kering thank you ini ada orang berjualan kajur ya kajur kakang ke Iran Iran India kak konsa India India oh iya kak gujarator India kakak konsa state patah ini pak oke ini kurma dari India oke tapi ini katanya dari Iran sukri ya wow ini udah mantap ya nah ini juga banyak banget ya itu ada yang kayak apa kristal ya entah itu apa namanya wow menarik benar nah merdus jadi kalau kita pengen ke tempat spot yang benar-benar terkenal itu tapi harus siap-siap ini ya batuk-batuk ya karena rempah-rempahnya itu benar-benar kuat saya waktu itu datang pakai masker aja benar-benar batuk-batuk gitu ini dia tempatnya merdus dia berseberangan dengan suhana ya suhana ya dan disini banyak banget terlihat kuli-kuli masuk nah ini dia nih namanya go gadodiamarket gadodiamarket oke yuk kita masuk merdus disini dia wow luar biasa disini juga ada tukang saya disini juga masih ada yang jualan spices ataupun rempah-rempah wow mereka gak pakai masker ya udah kuat berarti dan disini otomatis merdus ya benar-benar ini bisa dilihat ya kayaknya ini adalah chili powder ya chili powder ini kayaknya kunyit kunyit iya kali ya oke menarik dan ini kayaknya black pepper ini asam juga ada disini oke merdus ini adalah pasar spicesnya yang bisa dikatakan sesungguhnya ya disini ya karena banyak banget disini spices-spaces ataupun rempah-rempah khas India dan ini adalah kuli-kuli yang akan membawa ada coriander disini ada cabai kering juga disinilah tulang kunggung untuk makanan-makanan India yang terkenal kuat rempah-rempahnya luar biasa kebanyakan disini cabai ya cabai kering luar biasa dan anjing di situ tempat instagramable-nya ya merdus ya oke lihat terus jalan luar biasa luar biasa hey kebanyakan juga disini memang bau dari spices ataupun rempah-rempah benar-benar terasa gitu wow ada sepeda ini yang tadi saya lewati bagus ya kalau bisa dikasih renovasi lagi itu baik itu ada di bawah juga ya 5 kuli disini sobek semuanya disini heran kalau makanan India juga bikin batuk batuk-batuk saya turun ya saya bawahnya disini tapi tidak seperti sebelumnya mungkin karena efek lockdown ya jadi gak terlalu terasa gitu oke ada kuli yang lewat kita harus kasih jalan lumayan terus biasa sampai terbatuk-batuk ya wow luar biasa ini di lantai dasarnya ya untuk pasar apa rempah-rempah India ini wow koriander ya saya lupa ini namanya apa dalam bahasa Indonesia kuli-kuli yang bawah mereka pada bubuk ya luar biasa luar biasa gak ada cewek disini cowok semuanya mantap ya sama seperti Indonesia kayaknya India ini ya banyak banget rempah-rempahnya mereka punya yang menjadi tulang punggung makanan asli India wow asam asam tetap yuk tak keluar kalau gitu merdus luar biasa akhirnya banyak banget disini kuli ya alhamdulillah mereka bisa bekerja lagi pasca lockdown super ketat oke ada cah ada yang mau ngomongin cah oke akhirnya saya sudah keluar juga di gadodiyamarket ya merdus ya mantap kalau kita jalan ke sini juga masih ada yang berjualan oke oke pokoknya panjang ya merdus ya tapi setidaknya semoga ya bisa mewakili ya video ini merdus jadi kurang lebih itulah video saya terkait pasar rempah yang ada di India spices market khususnya di kota Nildelhi di Chandenichok merdus sekalian semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan kita betapa besarnya luasnya beraneka ragamnya rempah-rempah yang ada di India terima kasih telah menonton bawa syukriya firminangge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adah merdus sekalian